Pemodong cincin Agar jari yang dijepit cincin tidak panas, sambil memotong cincin, petugas meneteskan air pada cincin yang dipotong. Untuk pemotong cincin secara keseluruhan, petugas menggunakan alat penjepit pemotong besi. Sementara itu, Kasih Operasional Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya, Sucipto, mengimbau. Agar warga memperhatikan ukuran cincin yang dipakai, jangan terlalu kecil, karena akan menjepit jari dan susah dilepas. Menerima tamu kedatangan dengan membawa jari yang sudah bengkak, tertempel di situ adalah cincin stainless yang terbuat. Sangat terat dan kencang sekali, tidak bisa dimenggunakan gerinda, menggunakan alat potong, sangat sulit. Dikerjakan sejak jam 14.00 tadi sampai saat sekarang sudah berada di pukul 4.00. Jadi cukup lama dengan berbagai alat diupayakan. Alhamdulillah dengan alat yang terakhir, pemotong cincin emas bisa putus dengan segera. Selain itu, sekali-kali dalam jangka waktu tertentu upayakan untuk melepas cincin dari jari sehingga kesehatan jari tangan terjaga. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Bapak itu siram air aja. Paling makar.